Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Cangkrukan Cangkrukan itu Channel gadu-gadu lah apapun Bisa kita suarakan disini Tapi yang penting adalah Jangan lupa subscribe Like Dan komen sepedas-pedasnya Akhir-akhir ini Media masa Komunikan publik kita Pejabat negara kita Sibuk dengan Informasi terkait dengan Corona Banyak pro kontra Banyak saling counter Dan itulah yang kita lihat Beberapa tahun terakhir terkait dengan Komunikasi publik kita Saya tadi sempat Melihat Press briefing di White House Melalui Youtube Ada satu hal yang menarik Ketika wakil presiden Amerika Serikat Bins itu Melakukan press briefing Dia di Kampingi oleh para ahli Mulai dari ahli ekonomi Ahli kesehatan Dan lain sebagainya Singkatnya adalah Dari press conference Atau press briefing Terkait dengan Corona Yang terjadi di Amerika Pemerintah Amerika Serikat Memberikan informasi Yang sangat clear Informasi yang sangat jelas Juga Termasuk dengan Mitigasi Terkait dengan Corona ini Nah tentu kita Sebagai warga negara Republik Indonesia Juga berharap Adanya satu komunikasi Yang Clear Dari para komunikan publik Kita terkait dengan Corona Bukan Yang terkesan Menyepelekan Ah ini kan Corona Tidak perlu ditakutin Tingkat kematiannya Sekian Blah 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 Nah belum Selesai dengan Corona Di Sika itu ada Ribuan orang Yang positif DPD Dan juga Puluhan yang Meninggal Nah disinilah Challenge Buat media Yang memiliki Fungsi Menyampaikan fakta Bukan menciptakan Fakta Untuk Menginformasikan Apa yang Terjadi Di Nusantara Ini secara Update Clear Dan benar Sesuai dengan Fakta Bukan beropini Karena itu Tentu kita Media komunikasi Atau media masa Yang gak kalah penting Adalah komunikan publik Kita Kalau saling Counter Menyalahkan Statement Satu Kemudian Membuat Statement Yang lain Bahkan Seolah-olah Menyepelekan Corona Virus Ini Ini Tentu juga Sesuatu Hal yang Membuat kita Khawatir Kenapa Karena ketika Orang yang Terkait Langsung Dengan Corona Virus Yang sudah Membuat Ketakutan Seluruh Dunia Ini Menganggap Enteng Permasalahan Ini Tanpa Memberikan Satu Informasi Yang Clear Bahwasannya Sudah Melakukan ABCDE Untuk Pencegahan Tentu Masyarakat Juga Jangan Disalahkan Ketika Panik Saat Ini Di Indonesia Banyak Informasi Yang Beredar Sudah Lebih Lebih Dari 30 Positif Corona Dan Satu Meninggal Pada Tanggal 11 Maret Ini Tapi Yang Dalam Status Pengawasan Atau Masih Dalam Uji Coba Ini Jumlahnya Juga Cukup Banyak Kita Senang Pemerintah Memproteksi Identitas Karena Memang Itu Secara Undang Undang Juga Diproteksi Tapi Yang Kita Ingin Adalah Kita Pengen Tahu Apa Yang Menjadi Grand Design Pemerintah Untuk Menangkal Penyebaran Virus Corona Ini Karena Apa Yang Beredar Di Media Sosial Yang Beredar Di Dunia Medium Medium Atau Kanal Informasi Tak Sedikit Kelengahan Yang Terjadi Di Pintu Pintu Masuk Indonesia Ini Untuk Melakukan Checking Terkait Orang Orang Yang Masuk Ke Indonesia Baik Mulai Dari Screening Suhu Maupun Yang Lainnya Dan Tentu Pemerintah Bukan Bukan Menihilkan Apa Yang Sudah Dilakukan Pemerintah Pemerintah Serius Soal Ini Karena Ini Menyangkut Harkat Martaba Dan Hidup Masyarakat Indonesia Dan Juga Tentu Akan Berimpak Pada Ekonomi Dan Lain Sebagainya Tapi Kita Butuh Sesuatu Yang Memang Serius Dan Masyarakat Bisa Ditenangkan Dengan Cara Memberikan Informasi Yang Tepat Ketika Kita Membaca Informasi Yang Menganggap Seolah Corona Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Harus Kita Takutkan Oke Tapi Apa Langkah Yang Harus Kita Lakukan Ini Yang Perlu Diedukasi Ke Publik Oke Guys Informasi Kita Banyak Beredar Dalam WA Group Kita Dalam Sosmed Kita Dalam Ini Nah Inilah Tantangan Buat Kita Tantangan Buat Kita Bagaimana Kita Mencintai Negara Republik Indonesia Ini Terlepas Dari Pancasila Is Hafal Pancasila Atau Tidak Hafal Pancasila Tapi Kita Warga Negara Republik Indonesia Kita Cinta Pada Tanah Air Kita Yuk Kita Tunjukkan Dengan Jangan Mudah Terpanjang Dengan Hoax Jangan Mudah Menyebarkan Berita-berita Yang Simpang Siur Yang Belum Terverifikasi Kebenarannya Walaupun Itu Dari Komunikan Publik Kita Kita Harus Cross Cek Karena Tak Sedikit Informasi Dari Komunikan Publik Kita Yang Justru Memunculkan Kepanikan Buat Kita Tetap Bicara Baik Tenang Indonesia Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sepedas Pedas Dan Saya Juga Butuh Masukan Apalagi Yang Harus Dibahas Terkait Dengan Corona Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibahas 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 Dibahas